Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan melakukan sharing bagaimana caranya mengakses input dan output pada Arduino di Proteus input yang akan kita baca hari ini adalah input dari sensor caya LDR dan juga sensor temperatur untuk TMP36 ini saya coba untuk membuat aksesnya di sini terlihat like-nya sudah terbaca untuk sensor analognya kemudian untuk temperaturnya kita masuk ke AD1 dan ini sudah tertera ya 27,22 derajat lalu bagaimana caranya untuk mengakses kedua sensor ini menggunakan Arduino dan memprogramnya di sini saya pakainya Atmega328 sebelum melanjutkan video ini bagi teman-teman semuanya yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like share jika merasa bermanfaat serta tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang pertama-teman kita buka dulu untuk aplikasi Proteus nya kemudian kita buat new project kemudian kita tunggu dulu setelah muncul seperti ini kita pilih untuk form development board nya ini kita klik dan disini akan muncul Arduino 328 atau kita pakainya yang 168 atau 328 tergantung dari Arduino versi kita kalau untuk Arduino Uno itu biasanya pakainya Arduino 328 nih film alinya ya kemudian finish di sini sudah ada project sebelumnya jadi kita replace aja kemudian yes nah terus ini ada untuk schematic template-nya ada yang default ada landscape kita pilih landscape A3 kemudian disini kita untuk PCB layout kita pakainya layout nya untuk Arduino Uno ya karena kita ini pasangkan ke Arduino Uno kemudian kita next ini ada pilihan untuk top and bottom dari layout PCB nya kita next saja nah disini ada keterangannya kemudian next terus ini kita buat frame web project artinya ini untuk memprogram jadi di project ini kita tidak memakai Arduino ID tapi kita menggunakan idenya yang sudah dipakai di Proteus artinya kita langsung pakai full pada Proteus keseluruhannya ya kita lihat ini untuk family projeknya kita pilih untuk family projectnya kita akan pakai Arduino ya dan kontrolernya kita pilih karena kita tadi base nya mau Arduino Uno kita pilih controller Arduino Uno compilernya dari Proteus oke udah kita next nah disini sudah terlihat untuk centang semuanya skematik layout dan firmware nya kemudian kita pilih kita pilih finish nah setelah semuanya selesai kita akan ada template dari Arduino Uno yang versi 328p nah sini sudah ada pin pin nya pin untuk digital dan analog nya kemudian kita butuh yang pertama adalah lcd-nya ya lcd-nya ya lcd-nya berarti kita import project clip ini kemudian kita cari untuk lcd alphanumeric brickboard ya nah seperti ini kita tempelkan tempelkan dimanapun yang kalian suka ini saya tempelkan di sebelahnya Arduino nya jadi Arduino ini tanpa kita buat library Arduino tapi kita tampilkan saja untuk template dari IC at mega 328 nya yang sudah di kemas menjadi tampilan dari Arduino Uno ini kalau misalkan kita di PCB layout itu sudah disiapkan langsung template nya ini adalah Arduino Uno nya jadi kita bisa membuat build PCB apa custom ya custom PCB yang nanti bisa ditempelkan pada bot Arduino Uno nah ini kita sudah membuat untuk lcd-nya kemudian kita coba untuk membuat kodenya di prototelus idenya ya kita includekan dulu LCD atau liquid liquid crystal dot header liquid crystal kemudian kita buat parameter parameter LCD ya di mana pinnya adalah 7654 3 dan 2 ini kita samakan dengan yang pinnya ini ya 7654 32 jadi ini sudah kemudian kita buat untuk LCD bikinnya ya LCD bikin ini untuk apa konfigurasi LCD nya ya jadi 16,2 artinya 16,2 artinya 16 karakter dengan 2 baris baris karena ini 16 kali 2 ya 16 karakter ada 2 baris Oke setelah itu kita coba untuk membuat tampilannya dulu ya tampilan untuk LCD nya LCD set kursor dulu jadi ini set kursor adalah untuk melakukan set dimana simulasi nanti untuk kata atau display karakter yang mau kita tampilkan kita mulai dari kursor yang mana LCD dot print kemudian coba ya kita coba seperti ini dulu disini adalah untuk eh apa istilahnya ini untuk kursornya 0,0 jadi kita coba ya dulu kita coba ya dulu kita run simulasinya ini agak beberapa proses disini ini seperti halnya kalau di Arduino IDE ya kita coba tunggu oh ada error ini jadi ada compiler konfigurasinya ada yang error kita lihat errornya dimana ya ini before oh ya ya before ini oh ada ini kekurang tanda titik koma ya titik komanya kita save kemudian kita run simulasi lagi nah ini compile successful oke kita lihat ya di sini eh muncul ya ini untuk eh coba kita dimulai dari kursor 0,0 kalau 0 pengen dibawah ini berarti 0,1 kita coba ya kita coba ya kita coba untuk eh pembuktiannya bahwa ini untuk kursor ini untuk kolomnya ini barisnya 0 untuk di atas 1 untuk yang di bawah untuk yang koma nolnya ini ya kemudian kita coba run lagi simulasinya nah jadi di bawah ya kita juga bisa melihatnya di skematik ya jadi sini langsung hasilnya seperti ini oke oke kita coba eh baca untuk sensor mana ya sensor untuk oh ini belum kita masukkan sensor ya untuk tadi nah kita buat masukkan dulu import project clipnya untuk Arduino kemudian kita cari Arduino temperatur dan light brick outboard ya dan disini sudah langsung ada nah kita lihat ada sensor LDR nya kemudian ini ada sensor TMP 36 untuk mengukur suhu dan disini terhubung untuk LDR nya itu pin A0 terus yang sensor terhubung untuk mengukur suhunya itu di A1 kita masuk ke program source code nya kita buat untuk variabelnya dulu pembacaannya untuk define pin LDR itu ada di A0 kemudian kita define definisikan pin TMP itu di A1 sudah kemudian kita buat kita masuk ke void loop nya kita baca untuk data sensor sensor pertama itu ya analog read untuk pin LDR jadi kita coba baca untuk pin LDR nya pin LDR nya kita baca kemudian kita ini kita buat LDR nah gini ya kemudian kita buat kita tampilkan LCD print kemudian data sensor 1 nah seperti ini kita coba save dan kita play kembali kita juga bisa play seperti ini run simulasi atau langsung run simulasi yang di bawah ini ya tombol bawah ini nah oke sudah muncul ya ini LDR nya ini data kita read analog nya itu sekitar 276 nah gini oke ya semakin menurun kalau turun kemudian ini naik kita naikkan juga akan naik nah ini posisinya di bawah ya kita kita baca untuk yang sensor yang kedua berarti kita buat ini terus kita kita buat parameter nya data sensor 2 itu analog read untuk pin TMP ya oke kemudian kita sebelum kita tampilkan dulu kita coba tampilkan dulu ya LCD set kursor 0,0 ini untuk kita tampilkan yang diatasnya kemudian LCD dot print untuk TMP nya atau suhu atau suhu ya atau suhu ya kita buat gini kemudian LCD dot print kita pin data sensor 1 nah seperti ini dulu ya kita coba running simulasinya nah tampil nah ini suhunya itu baru data kita mentahannya data analog mentahannya yaitu data untuk ADC nya lalu kita bagaimana untuk mengecek suhunya ini dalam satuan Celsius kita bisa mengubah dengan format formulanya formula dari pembacaan TMP yaitu kita buat dulu float untuk float untuk fold jadi kita rubah kita rubah untuk nilai ADC nya ke dalam tegangan yaitu kita buat data sensor 2 kita bagi dengan 1023 kemudian kita kalikan 5 volt ya kemudian ini sudah ya kemudian kita buat float lagi untuk parameter temperatur yaitu kita masukkan fold nya kita kurangkan dengan 0,5 baru kita kalikan dengan 100 untuk apa namanya mengubah dari tegangan ke celcius ya dari tegangan ke celcius ya jadi kita ini tem ya jadi tem untuk formulanya hasilnya adalah tem data sensor satunya Oh ini tadi salah ya sama aja sih data ini kita ganti TMP untuk menampilkan data temperatur dari formula yang sudah kita buat ini ya oke kemudian kita kembali ke skematiknya ini kita lihat ini kita running simulasinya ya kita running dulu kita tunggu nah disini sudah terlihat untuk nilai dari 25 untuk suhunya ini ini adalah tampilan 25 ya suhunya dan disini sudah tampil di LCD nya sudah benar 25,27 derajat celcius untuk LDR nya nanti bisa kalian masukkan karena ini LDR kan kita hanya cukup membaca nilai analog nya saja nilai analog dari ADC pada pin A0 jadi nggak perlu formula itu tidak masalah kalau untuk yang khusus formula ini kita adalah untuk TMP 36 derajat celcius jadi ini sudah tampil udah benar misalkan ini kita naikkan di LCD juga akan menampilkan nilai yang sama atau keluaran yang hampir sama sesuai dengan output real dari sensor TMP 36 Oke seperti itulah video yang bisa saya share untuk kali ini jika kalian masih merasa kebingungan silahkan kalian tulis di kolom komentar pada video ini silahkan kalian tanyakan apa kesulitan kalian untuk membuat ini ataupun memprogramnya jika kalian masih membutuhkan video lainnya silahkan cari di playlist kita sudah ada beberapa playlist untuk proteus dan nanti silahkan kalian akses dan kalian baca-baca ataupun kalian tonton videonya oke jangan lupa like share dan tekan tombol subscribe serta tekan tombol lonceng supaya kalian dapat menerima video-video terbaru dari kami see you next time and goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati